itu semuanya itu ditanggung majikan ya mulai ada uang makan-makan terus kalau ada askes-askes itu juga majikan yang beli seperti pohim itu juga majikan ya pokok menjaga yang anjing lunak satu anjing menggigit satu wah neneknya itu ceweknya minta ampun ya pokoknya selamat datang selamat menikmati Assalamualaikum teman-teman, coba kembali bersama Reti ya hari ini untuk makan siang saya mau masak mie korea ya ini ini mie korea, terus aku tambahin ini cacoy ya kalau disini namanya cacoy, tapi kalau indonesianya saya gak tau pokoknya ini rasanya agak asem-asem gitu terus ada pedutnya gitu ya dan aku tambahin sayur serta aku kasih satu cili ya teman-teman karena saya ini terlalu pedas gitu juga gak bisa ya pokoknya asalkan pedas gitu tapi gak terlalu pedas banget kalau terlalu pedas banget aku gak tahan sama perutnya ya airnya udah mendidih, aku masukkan minyak dulu karena minyak ini yang agak keras ya dan ini ada bumbunya ya, apa itu kayak sayurnya gitu aku masukkan lalu aku gunti ngin ya, ini lemak cacoynya dan aku masukkan sayurnya lalu ini aku masukkan cacoynya ya dan bumbunya aku masukkan dan bumbunya aku masukkan dan bumbunya aku masukkan i teman rajta danbumbunya aku masukkan lalu ini mem invohada tandai ya selamat menikmati 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 itu jahat banget bahkan aku dulu yang aku kan bagian masak sama anjing dua kalau enggak salah anjing yang terlatih itu ya enggak 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 gigit kalau enggak salah ya anjingnya anjingnya itu ada lima yang satu anjing lunak dan yang empat anjingnya menggigit dan aku menjaga yang anjing lunak satu anjing menggigit satu yang lainnya dijaga oleh temenku ya dan itu pokoknya aku takut sebenarnya aku takut banget sama anjing karena aku dulu itu enggak tahu kalau jobnya itu ada anjingnya gitu ya pokoknya enggak dikasih tahu dulu pada waktu aku pergi ke Singapura apa jobnya itu enggak dikasih tahu jadi aku kaget sampai di sana ternyata ada anjingnya gitu ya pokoknya itu jahat banget aku dan aku juga ada memasak ya setiap kali aku kerja itu ditungguin sambil diomelin pokoknya aku sama temenku itu bergantian setelah pokoknya kerjanya itu bergantian ya kan rumahnya kalau di Singapura itu Banglo rumahnya itu gede banget dan dua tingkat gitu ya enggak kayak di sini kebanyakan flat gitu kalau di Hongkong yang banyakan flat terus kecil-kecil gitu rumahnya kalau aku dulu enggak di Singapura itu rumahnya Banglo yang gede itu tingkat dua itu yang atas itu yang bersihin gantian antara aku dan teman aku pokoknya ya kalau ya aku dulu yang bekerja kan yang ditungguin aku setiap bekerja kalau di atas kan mencuci toiletnya itu kan di atas toiletnya itu ada di atas lantai kedua sehabis mencuci toilet pasti kalau turun ke bawah itu menangis karena apa setiap bekerja itu ditungguin sambil pegang apa itu sulak kayak kalau enggak saya sulak terus kamu kerjanya begini nih sambil sambil dipukul kayaknya ya enggak sakit sih kalau mukul ya pakai sambil di pokoknya diduding-dudingin gitu ya terus sehari esoknya gitu ya ganti temen aku yang kerja mencuci toilet gitu setelah aku menangis temen aku pun juga gitu turun dari atas pasti juga menangis pokoknya itu pengalaman yang enggak bisa terlupakan bahkan mendapatkan majikan yang paling cerewet banget dan akhirnya apa setelah dua bulan disitu kami berdua itu enggak betah ya disitu karena majikan itu cerewet bener-bener cerewet dan bahkan kalau aku pun salah memotong ayam gitu ya tangan aku itu diginiin di tonenan terus si orangnya itu mengangkat pisau mau digitu ya pokoknya itu jahat banget itu orang aku juga baru tahu ya Allah semoga cukup sekali itu aku memiliki pengalaman mendapatkan majikan yang jahat pokoknya berliku-liku banget untuk menuju sukses ya teman-teman dan aku pada waktu itu ya pokoknya ya takut ya terus aku dua bulan disitu aku dan temanku mengambil keputusan untuk melarikan diri ke kedutaan besar diberanikan untuk melarikan karena pada waktu itu juga agen enggak memperdulikan pada waktu aku di Singapura dulu mungkin kalau untuk saat ini peraturan udah beda ya karena itu udah berapa tahun yang lalu kalau enggak salah 11 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu aku lupa pokoknya udah lama banget itu pokoknya mungkin kalau saat ini agen mungkin udah bertanggung jawab ya kalau dulu itu agen enggak mau tahu gimana kamu kata terus akhirnya aku melarikan kedutaan itu terus aku diambil sama agen aku yang enggak dipulangin ke Indonesia dan teman aku itu sedihnya dipulangin ke Indonesia karena teman aku itu pas melarikan diri sama aku itu teman aku pas finish potongan gaji gitu ya otomatis kalau finish potongan gaji itu langsung dipulangin dan sementara aku belum finish potongan gaji kalau enggak salah potongan gaji dulu ada tujuh bulan ya di Singapura itu aku dicarikan lagi majikan ya sama agent itu tapi di agent itu ya dimarahin habis-habisan banget pokoknya dimuarahin banget gitu ya enggak tahu lah dulu itu mungkin belum berani gitu ya enggak seperti saatnya pokoknya di Singapura itu aku enggak suka pokoknya karena aku memiliki nasib yang kurang baik disana ya enggak sukanya gitu karena nasib aku di Singapura itu jelek bekerja di Singapura jadi aku merasa enggak suka ya bekerja ke Singapura dan setelah aku dicarikan majikan lagi aku mendapatkan job untuk menjaga nenek nenek itu lumpuh dan duduk di kursi roda ya wah neneknya itu cerewetnya minta ampun ya pokoknya cerewet begini salah begitu salah dan bahasanya neneknya itu bahasa hukien pokoknya bahasanya itu aku enggak mengerti bahasanya hukien dan aku bertahan disitu sampai tiga tahun ya tetapi majikannya itu baik banget bener-bener baik tapi neneknya itu cerewet dan setiap hari majikan itu kerja jam 8 berangkat kerja dan jam 9 malam baru pulang gitu ya dan si nenek bener cerewet tapi si nenek itu enggak bisa jalan dia duduk di kursi roda dia selalu duduk di tepat di depan TV gitu ya membuat aku bertahan itu si nenek meskipun cerewet banget eh beliau enggak bisa berjalan jadi dia tetap duduk disitu jadi aku meskipun di dapur pokoknya neneknya itu udah pelit cerewet banget aku ya dan enggak enaknya apa aku enggak mendapatkan libur sama sekali ya di Singapura itu itu juga enggak enak banget ya bekerja tetapi aku selalu ingat apa tujuan aku ke Singapura dan aku harus tetap bertahan dan Alhamdulillah majikan-majikan masih baik neneknya cerewet is nggak apa-apa aku juga nggak bisa libur nggak apa-apa tapi aku masih bisa keluar untuk beli apa beli roti atau beli apa gitu ya aku masih bisa keluar gitu ya meskipun aku enggak dikasih libur tapi aku tetap bertahan disitu selama tiga tahun ya karena kan di di Singapura dulu kontraknya kalau nggak salah itu juga dua tahun ya itu udah penis kontrak satu kali aku menambah enggak aku sampai ini ke empat tahun kenapa karena aku udah lama disitu dan aku ngomong aku mau beli HP gitu ya itu enggak dikasihkan enggak dibolehkan lalu aku minta pulang karena aku juga udah lama disitu rasanya gimana ya enggak ada HP nggak bisa libur pokoknya rasanya itu jenuh terus sama Nenek terus Neneknya cerewet pokoknya itu pengalaman yang berkesan banget ya aku di Singapura begini-begini aku juga pernah ya bekerja mengalami bekerja yang pengalaman pahit gitu pokoknya aku bertahan dan Alhamdulillah sampai bertahan tiga tahun itu Alhamdulillah bahkan enggak ada libur sama Nenek dan aku sangat kaget di sini ya pada waktu datang yang sampai di sini itu di sini itu bisa setiap minggu libur meskipun majikan cerewet ya kalau setiap hari minggu itu bisa libur atau mendapat libur satu minggu sekali itu setidaknya kita pikiran kita agak ada revesinnya gitu ya kalau udah majikan cerewet ataupun yang dijaga nakal ataupun cerewet enggak ada libur pastinya akan kayak sutris kayak stres gitu ya jadi aku kalau disuruh memilih gitu ya aku lebih memilih banget untuk bekerja di Hongkong ya meskipun aku juga pertama masuk ke Hongkong itu enggak langsung enak loh teman-teman pertama kali masuk ke Hongkong itu aku juga banyak banget rintangannya banyak banyak banget ujiannya tetapi aku juga masih memilih bekerja di Hongkong gitu loh seandainya bekerja di negara mana gitu aku termilih karena di Hongkong peraturannya itu menurut aku bagus banget terus ada hak-hak ataupun hak yang dimiliki para cece gitu setelah finish haknya apa kalau finish satu tahun haknya apa kan kita memiliki hak gitu udah udah seneng lah pokoknya aku lebih seneng ya bekerja di sini itu di Singapura itu karena menurut aku di Singapura itu hukumnya bener-bener baik dan masalah gaji pun juga menurut kontrak itu aku lebih seneng juga gaji tidak meskipun udah lama X atau enggak X itu tetap sama ya gaji menurut kontrak kalau ada lebih hanya itu tergantung dari majikannya masing-masing gitu kalau mendapat gaji yang lebih itu ya kalau menurut aku itu ya enaknya bekerja di Hongkong itu semua udah tertera di kontrak dan semua udah sesuai dengan kontrak misalkan hari Minggu bukan hari Minggu ya misalkan satu Minggu sekali itu kita enggak dikasih libur sekali kita atau enggak boleh libur sama majikan itu atau tidak diganti dengan uang lembur itu kita bisa menuntut majikan ya teman-teman kalau kita enggak dikasih libur dan enggak dikasih uang lembur itu kita bisa menuntut majikan dan kalau kita digaji tidak sesuai dengan kontrak kita juga bisa menuntut majikan gitu dan kita kalau finish enggak dikasih hak kita enggak sesuai gitu kita juga bisa komplit dengan majikan pokoknya enaknya disitu ya setiap minggu ada libur terus kalau finish kontrak itu semua yang menanggung majikan masalah tiket terus ada uang cuti ada kalau enggak kita enggak cuti ke Indonesia kita diganti uang pokoknya ada liburnya cuti tahunan gitu ya mau ngomong cuti tahunan ada cuti tahun kalau kita enggak pulang Indonesia bisa bisa diganti dengan uang pokoknya enaknya semua udah tertera di kontrak ya ya udah ya teman-teman sehari pengalaman aku sampai disini semoga bisa memotivasi buat kalian atau bisa bermanfaat buat kalian yang mau pergi ke luar negeri semoga kalian yang memiliki niat untuk pergi ke luar negeri tetap semangat ya jadilah diri kalian sendiri pokoknya apapun yang terjadi kalian sudah siap dan siapkan mental matang-matang semoga kalian semua yang ini pergi ke luar negeri diberi banyak-banyak kesehatan dan diberi majikan yang baik kemurahan rezeki amin oke see you next video bye 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 bye